Pesawat perang Sukhoi bukan sekedar pesawat biasa. Ini pesawat perang punya sistem canggih yang diimpor langsung dari Rusia. Pesawat ini mampu bermanufur melebihi pesawat tempur jenis lain. Kecanggihan teknologinya, sionik dan superior juga gak perlu diragukan. Kebayang gak kalau teknisinya seorang perempuan? Yuk sekenalan, serda Luciani Purwaningsi. Dia lajang berusia 23 tahun. Kemampuannya gak perlu diragukan lagi. Lucy satu-satunya wanita teknisi di Indonesia yang terlebih dan dipercaya mampu mengontrol terbangnya pesawat Sukhoi. Pertama kaget ya Mbak Yusofi yang gak kaget gitu kan. Soalnya di mana-mana gak pernah ada, apalagi di pesawat tempur itu belum ada namanya teknisi wanita. Dulu pernah ada senior saya leading 14 teknisi wanita dan itu hanya satu itu ajanya, satu periode itu aja setelah itu gak ada lagi. Namun cita-cita kecilnya gak jauh dari ayahnya, Purwul Harsono yang juga seorang personil TNI Angkatan Udara. Selepas SMA, serda Lucian melanjutkan pendidikan Bintara selama lima bulan. Usai menyelesaikan pendidikannya, wanita asal Bandung ini langsung bertugas di skuadron sebelah selanud Hasanuddin Makassar. Apa saja tugas teknisi Sukhoi? Yaitu sebagai pengontrol akhir sebelum lepas landas. Termasuk memeriksa sistem listrik, mesin, untuk didata apakah layak terbang atau tidak. Gak cukup di situ. Setelah mendarat pun, pesawat masih harus diperiksa kembali. Teknisi Sukhoi ini mengaku bangga karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi tetap saja ada keterbatasan sebagai perempuan dalam bertugas.